Hai guys, kembali lagi bersama Kak Laras di ruangsiswa.net Bimbingan belajar online dan offline berbasis soal Nah, Kak Laras kali ini akan membahas salah satu soal Yang soal ini dapat kalian akses di website ruangsiswa.net Oke, langsung aja ke soalnya Perhatikan diagram pembentukan bayangan alat optik X Oke, disini ada salah satu alat optik Benda A Oke, benda A dimana? Ini ya, benda A Nah, diletakkan 3 cm dari lensa objektif Disini, ini adalah lensa objektif Ini adalah lensa okuler Jika jarak fokus lensa objektif dan okuler masing-masing 2 cm dan 6 cm Dimana jarak penglihatan normal adalah 30 cm Maka perbesaran sudut bayangan yang terjadi adalah Oke, yang diketahui yang pertama kita lihat 3 cm dari lensa objektif Berarti jarak benda S objektif yaitu 3 cm Kemudian ada fokus okuler fokus objektif yaitu 2 cm Kemudian fokus okulernya 6 cm Dan SN atau jarak penelitif Nah, di sini kak Lara sudah tuliskan untuk perbesaran sudut bayangan yang terjadi Ini kak Lara sudah tuliskan persamaan perbesaran sudut Yaitu M sama dengan S aksen ob per sob dikalikan SN per fok atau fokus okuler Nah, di sini kita tuliskan dulu S aksen obnya Nah, S aksen obnya kan belum diketahui Kita cari dulu lewat persamaan apa Lewat persamaan Masih ingat? 1 per f ob sama dengan 1 per s aksen ob Ditambah 1 per s ob Atau jarak objektif Nah, kita pindah ruas dulu 1 per s aksen ob S sama dengan 1 per f ob Dikurangi ya harusnya ya Oke, dikurangi 1 per s ob Ini f Nah Berarti 1 per s aksen ob Yaitu S sama dengan 1 per 2 Dikurangi 1 per 3 Nah, sini-sini 1 per s aksen ob S sama dengan 1 per 6 Sehingga S aksen obnya Yaitu 6 cm Nah, setelah ketemu Kita masukkan ke atas Yaitu 6 per s obnya Kita tahu bahwa S obnya berapa? 3 cm Dikali S n-nya Yaitu 30 Per fokus okulernya Yaitu 6 Oke, dicoret Dicoret 30 bagi 3 Yaitu M-nya 10 Perbesarannya 10 Kali Nah, ketemu jawabannya D Oke, teman-teman Kalau dicari Perbesaran sudut Maka teman-teman Bisa pakai persamaan ini ya Oke, sekian dulu penjelasan dari Kak Laras Semoga bermanfaat bagi teman-teman And see you Bye-bye Bye-bye Tim